Oke guys, balik lagi di Dempo Channel. Senin kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 3 film dan menurut gue, tiga-tiganya ini film yang seru abis. Yang pertama, gue mempunyai film No Escape atau Follow Me tahun 2020. Jadi film ini bener-bener masih baru banget. Yang kedua, film yang berjudul Truth or Dare. Film ini tahun 2018. Dan yang ketiga adalah film Exit. Ini adalah film Korea pada tahun 2019. Oke, yang pertama gue bakal bacain sinopsis atau spoiler No Escape 2020. Video ini bener-bener mengandung spoiler yang sangat panjang. Jadi kalau kalian nggak suka spoiler, kalian langsung aja tonton full movie-nya. Ketiga link-nya udah gue cantumin di kolom deskripsi. Film No Escape ini dirilis pada tanggal 11 Juli 2020. Film ini dibintangi oleh Keegan Allen sebagai Cole, Holland Roden sebagai Erin, Ronan Rubinstein sebagai Alexei, Emilia Ares sebagai Victoria, George Janko sebagai Das, Denzel Whittaker sebagai Thomas, Sia sebagai Sam. Follow Me atau No Escape 2020 menceritakan tentang seorang vlogger nama Cole atau Keegan Allen. Cole adalah vlogger yang memfilmkan segalanya, membiarkan penontonnya memutuskan apa yang harus dia lakukan, dan pada dasarnya lupa bagaimana dia seharusnya hidup di dunia nyata. Karena dia adalah vlogger kaya dengan banyak subscriber, serta banyak teman vlogger kaya lainnya, Cole dan keempat temannya yaitu Erin, Thomas, Des, dan juga Sam, merencanakan perjalanan besar ke ruang pelarian Rusia untuk membuat vlog tentang pengalaman tersebut. Di Rusia, mereka disambut oleh teman Des yaitu Alexei, yang diperankan oleh Ronan Rubinstein dan Victoria yang diperankan oleh Emilia Ares. Sebelum mereka melanjutkan aksi yang sesungguhnya, mereka singgah di sebuah hotel mewah yang sudah disediakan oleh Alexei. Tidak hanya itu saja, malamnya Alexei mengajak mereka ke sebuah klub mewah yang terkenal di Rusia untuk bersenang-senang. Tidak heran lagi karena Cole adalah seorang vlogger terkenal, maka dimanapun ia berada selalu menunjukkan aktivitasnya kepada para penonton setianya di media sosial. Ketika Cole sedang asik meladeni para fans, ia tidak sadar bahwa Erin, sang kekasihnya, dan juga Sam, temannya, dihampiri oleh dua preman Rusia yang berniat mengganggu mereka. Thomas yang memberi aba-aba kepada Cole tentang kekasihnya yang sedang dalam bahaya pun tidak meresponnya. Hingga pada akhirnya Alexei datang kepada mereka untuk melerainya. Karena tidak banyak orang Rusia yang bisa berbahasa Inggris, kini mereka hanya tergantung oleh Alexei. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali ke hotel. Tentunya, Erin merasa Cole lebih peduli dengan subscribernya ketimbang dirinya. Keesokan harinya, untuk menebus rasa bersalahnya, Cole berniat mengajak Erin keliling kota Musco. Setelah mereka keluar dari hotel, ternyata sudah ada satu mobil khusus untuk mereka berdua, yaitu mobil yang sudah disediakan oleh Alexei setentunya. Alexei berpesan kepada supirnya untuk membawa mereka ke tempat di mana Alexei sudah tentukan. Namun, di pertengahan jalan, Erin ingin turun dan berjalan-jalan. Supirnya pun melarang, namun mereka berdua berhasil meyakinkan supirnya dan tidak akan macam-macam di negara orang. Karena supirnya khawatir, maka ia membekali segulungan uang cash untuk mereka pergi berjalan-jalan. Setelah mereka turun dan berjalan, akhirnya mereka berdua singgah di sebuah restoran untuk makan. Saat ingin membayar dengan uang cash tersebut, ternyata bil mereka sudah dibayar oleh Alexei dan ketika mereka akan beranjak dari restoran, seorang pegawai restoran menemukan secari kertas merah yang bertuliskan kode. Dan ternyata kertas itu adalah yang terselip di gulungan uang cash yang mereka terima dari supir tadi. Tanpa rasa curiga dan penasaran, Paul memasukkan ke dalam saku celananya dan mereka pergi menghampiri supir tadi dan kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, ternyata Alexei dan ketiga temannya sudah menunggu di mobil untuk melaksungkan aksi mereka. Yaitu pembuatan vlog di ruang pelarian Rusia atau penjara bawah tanah yang berada di Rusia. Tentu saja, begitu mereka masuk ke ruang pelarian, keadaan menjadi sedikit lebih ekstrim dari yang mereka kira. Permainan ini yang awalnya seperti tipuan dan hanya sebuah konten, kemudian menjadi tampak lebih nyata dan menyeramkan ketika Cole tidak berhasil menyelamatkan Erin kekasihnya dari sebuah tabung yang berisikan air yang membuatnya semakin tenggelam. Bahkan, Cole sendiri sudah memberikan aba-aba menyerah ke arah kamera. Namun, Alexei dan teman-temannya mengabaikan atau bahkan tidak ada jawaban sama sekali. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengeluarkan Erin dari tabung tersebut dalam keadaan Erin sudah tak sadarkan diri. Dan tidak sampai di situ saja, teka-teki itu tampaknya benar-benar menempatkan mereka dalam bahaya. Dan jika mereka bertahan hidup, mereka masih harus keluar dari gedung tempat mereka terjebak. Untuk tahu kelanjutannya apakah yang akan terjadi terhadap 5 orang vlogger ini, kalian langsung nonton aja full movie-nya, link-nya udah ada di kolom deskripsi. What up, kids? It's Cole. This is ERL. I've traveled all over the world looking for the wildest experiences to entertain you guys. You watched, commented, and told me what to do next. I challenge all of you to find something that scares me. I dare you. Come on! You're taking you to an escape room experience in Moscow. I have a buddy named Alexei. He wants to take us everywhere. I'll talk in the best clubs, the best restaurants. This guy's so rich that everything he does is the best. I've been to escape rooms, man. But not one like this. Because they make it just for you, you have to be invited. Look, I get that there are two sides of you. There's this public hole, and then there's this private hole. I just don't really know the real you. Remember, as real as everything might seem, you're safe. Sketchy-ro. Begin streaming it directly into your device, from the cameras. Let's do it. This is crazy. Crazy. Hello? Hold this, hold on. What's going on? Stop the gate. We're on. Can't get her out. Alexei! What happened here? What the hell is this? This is your guy you were just talking to him. I don't know him all that well. What? We were in Russia with some guy that you barely know? Are you crazy? We don't have our phones, our wallets, our passports, anything. We need to leave now. We need to drop himself. No, 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 no! Oh, my God! What are they doing with us? Torturing us. People are paying to watch. They change it every single time. It's intense, but it's a game. I couldn't say nothing earlier, because he is always watching. Hello, Cole. How do you know my name? You Americans. You think you're so safe? What if this is still part of it? No, we lost. Look at the timer. You have audience. I have audience. Please let her go. Mine is just a little more selective than yours. Wait! Yang kedua, film yang berjudul Truth or Dare. Film ini adalah tentang permainan klasik yang berujung maut. Artikel dan sinopsis ini gue ambil dari kompas.com. Film Truth or Dare dirilis pada tanggal 13 April 2018. Saat liburan musim semi, Olivia yang diperankan oleh Lucy Hill dan teman-temannya pergi ke Meksiko. Di sana, suatu hari mereka diajak pria misterius bernama Carter yang diperankan oleh London Liberon ke gereja tua dan bermain Truth or Dare. Setelah berlangsung beberapa lama, Olivia dan kawan-kawannya memutuskan untuk menghentikan permainan. Carter mengingatkan bahwa Truth or Dare yang mereka mainkan ternyata memiliki kutukan. Namun, Olivia dan kawan-kawan tidak menghiraukannya. Benar saja, walaupun sudah berhenti, permainan Truth or Dare ternyata terus mengikuti Olivia dan juga teman-temannya. Semua orang yang terlibat terkena teror dari permainan tersebut. Bahkan hingga mereka kembali beraktivitas di kampus, satu persatu dari mereka mengalami kejadian aneh dan sadis. Muncul suara dan wajah misterius yang memaksa Olivia dan juga teman-temannya berkata jujur atau melakukan tantangan yang diminta. Jika tidak dilakukan, nyawa mereka yang akan jadi taruhannya. Olivia dan juga teman-temannya pun berusaha menyelamatkan diri dari Truth or Dare tersebut. Di sisi lain, mereka juga berniat mencari tahu kutukan di balik permainan tersebut. Untuk cerita kelanjutannya, apakah yang bakal terjadi terhadap Olivia dan juga teman-temannya, kalian langsung nonton aja full movie-nya, link-nya ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga adalah film Exit. Film ini adalah film Korea yang bergenre komedi sekaligus petualangan. Sebelum gue bacain sinopsisnya, kalian benar-benar wajib nonton film ini. Karena pemainnya adalah Yuna SNSD dan juga Jo Jangsook. Dan mereka itu benar-benar lucu banget. Selain lucu, ini juga menegangkan. Yong Nam yang diperankan oleh Jo Jangsook, lulusan dari universitas beberapa waktu yang lalu. Tapi dia masih mencari pekerjaan tetap. Hobinya adalah panjat tebing saat ia duduk di bangku kuliah. Sementara itu, ibunya berencana mengadakan pesta ulang tahun ke-70. Di hari ulang tahun ibunya, Yong Nam bertemu dengan Oiju yang diperankan oleh Juna SNSD. Oiju adalah seorang asisten manajer di Convention Hall. Kembali ke masa kuliahnya, Yong Nam dan Oiju merupakan anggota klub panjat tebing. Yong Nam mengakui perasaan pada Oiju, tapi Oiju menolaknya. Hingga hari ini, Yong Nam masih memiliki perasaan pada Oiju. Tiba-tiba, gas beracun menyebar ke seluruh kota. Mereka berdua pun berusaha menyelamatkan diri sebelum terserang gas beracun tersebut. Gas mematikan tersebut hadir dari sebuah truk tangki gas yang dibawa oleh seorang insinyur kimia. Pada akhirnya, insinyur tersebut malah tewas bunuh diri. Gas ini pun menyebar mulai dari permukaan hingga terus-menerus meninggi. Sehingga membuat orang-orang harus berusaha naik ke bangunan tertinggi. Itulah yang dilakukan oleh Yong Nam dan Oiju saat semua anggota keluarga Yong Nam telah berhasil dievakuasi oleh helikopter. Saran gue buat kalian yang takut ketinggian, bersiaplah untuk sensasi adegan-adegan pendakian yang menegangkan. Sini kalian bakal disajikan betapa si Yong Nam dan Oiju ini bener-bener tangguh dan lihai banget lompat dari gedung satu ke gedung satu. Nah, untuk full movie-nya kalian langsung tonton aja sendiri melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentunya seru-seru abis! Bye-bye!